jumpa lagi di tutorial scratch kita akan lanjutkan kembali mengenai pergerakan animasi di scratch pada video kali ini kita akan belajar mengenai gerakan game dengan menggunakan keyboard tentu adik-adik semuanya pernah mencoba sebuah game yang mana game tersebut adik-adik bisa kita jalankan menggunakan tombol A untuk kiri D untuk ke kanan W untuk ke depan dan S untuk ke belakang Nah kita akan coba membuat pergerakan dasar game di scratch melalui keyboard langsung saja silahkan adik-adik buka scratch.edu scratch.mid.edu kemudian kita pilih create baik pertama kita akan melakukan penamaan dari project kita yaitu adalah gerak aswd kemudian kita pilih spritenya kemudian kita pilih event kita pilih when bendera hijau diklik ini menandakan ketika game itu dimulai maka apa yang dilakukan kita akan melakukan perulangan dengan control forever jadi untuk melakukan perulangan secara otomatis kita menggunakan forever nah sekarang kita akan melakukan pengkondisian kondisi pertama menggunakan control if-then nah didalam if-then ini kita akan masuk melakukan sensing sensing kemudian kita pilih k-space press nah ini kita masukkan kedalam sini spasenya kita ganti dengan yang pertama a dia untuk berjalan ke arah kiri kemudian kita pergi ke motion untuk pergerakan Hai nah untuk motion pergerakan kita change X by semakin ke kiri maka angka atau pergerakannya kita set minus 10 seperti ini nah kalau kita coba nah ini akan ke kiri seperti ini kemudian logika kedua adalah kita copy paste dari logika pertama if nah kita masukkan di bawahnya kita ganti keynya Hai kalau tadi ke kiri sekarang ke kanan dengan Hai D kemudian untuk change X nya kita ganti menjadi 10 karena untuk ke kanan itu plus ke kiri itu minus nah sekarang untuk pergerakan game kita bisa atur ke kiri dan ke kanan seperti ini Hai selanjutnya untuk pergerakan ke atas dan ke bawah atau maju atau ke belakang kita bisa menduplicate dari key yang sudah ada masukkan ke bawah ganti keynya menjadi tombol Hai w Hai kemudian change X nya kita ganti Hai change y karena sumbu y itu adalah sumbu vertikal kita ganti semakin ke atas plus nah seperti ini hai 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 sekarang sudah bisa ke atas ke kanan dan ke kiri dan yang terakhir kita duplikate dari Hai kondisi Hai change y-nya kita ganti keynya dia menjadi ss untuk pergerakan ke belakang atau ke bawah y-nya kita ganti minus 10 karena untuk ke bawah kita memerlukan angka minus Hai kita jalankan nah sekarang untuk pergerakan game dengan controlling menggunakan keyboard sudah bisa kita lakukan Hai baik adik-adik semuanya demikian tutorial bagaimana cara menggerakkan suatu karakter atau game dengan menggunakan tombol keyboard ASWD terima kasih sampai jumpa di video tutorial berikutnya sehingga